Seorang remaja 17 tahun tewas mengenaskan dikeroyok sejumlah orang di desa penyangkalan Goa, Sulawesi Selatan pada minggu pagi kemarin. Kepada polisi, para pelaku mengaku kesal kepada korban karena sering menggoda istri salah satu pelaku di sosial media. Satuan Reskrim Polres Goa memeriksa secara intensif 9 orang yang diduga terkait dengan tewasnya MA 17 tahun. Penyidik Satres Krim Polres Goa terus mengorek keterangan terduga pelaku untuk mengetahui motif hingga tega melakukan pembunuhan sadis. Dalam pemeriksaan ini, polisi mengutamakan pemeriksaan terhadap dua remaja pasangan suami istri yang diduga menjadi otak pembunuhan. Ristiwa ini bermula ketika FD, cemburu ketika mengetahui istrinya AN, kerap dihubungi oleh MA, korban melalui media sosial. FD kemudian meminta istrinya untuk menghubungi korban. Oleh AN, MA diminta untuk bertemu di sebuah tempat. Korban yang tiba seorang diri kemudian dikroyok oleh FD dan tujuh orang temannya. MA kemudian tersungkur usai mendapat luka tusuk senjata tajam di perutnya. Hingga kini aparat Satres Krim Polres Goa belum menetapkan tersangka dan masih terus mendalami keterlibatan masing-masing terduga pelaku. Dia diganggu sama istrinya. Perannya mereka, kita sudah alami, ada yang memegang, ada yang menjaga-jaga, melihat situasi di tempat, jangan sampai ada perlawanan korban. Jika terbukti melakukan pembunuhan berencana, para pelaku dapat dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup.